Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Shikako Suara Di channel Arsika Design Kontruksi Channel yang memupaskuntah dunia Arsitekturin dera furniture Di konten kali ini Arsika tanya akan bertanya-tanya pada Salah satu mungkin Bapak Endang Wijaya Yang dimana bunuhnya memang itu Bekas guru saya Atau dosen saya Bekas, sorry X lah Jadi di Arsika Tanya ini kita bisa bertanya-tanya Terkait seputar dunia Arsitekturin dera furniture Dan konten kali ini temanya Yaitu interior tematik ya teman-teman Dan Halo Pak Kamaru Pak Endang Bagaimana? Baik saja atau bagaimana? Atau cukup baik? Alhamdulillah Sehat Pak kita akan membalas tentang interior tematik Pak Yang gimana mungkin Bapak bisa menceritakan Apa perbedaan interior Penisan dan interior rumah Dik coba Wah ini yang nanya gak lebih hebat dari saya juga Saya saja Ini tren ya Interior tematik ini Tren dua tahun terakhir ini Dua tahun terakhir ini Jadi sebelumnya Tidak ada Atau memang ada? Atau bagaimana? Ya Standard aja interior-interiornya itu Apalagi Dulu tuh Zaman-zamannya Yang etnik-etnik ya Karena sudah mulai bergeser Kalau dulu orang lebih suka interior itu yang etnik-etnik Temanya Baik dari segi konsep Maupun dari Pilihan material Jadi biasanya kalau dulu Bentuk pengaruh gak bentuk? Pengaruh banget Pengaruh banget Yang membedakan apa sih Pak? Kalau 10 tahun kebelakang itu Arsitek Apa interiornya itu Ya masih agak-agak klasik Terus semi-klasik Terus Sekal Etnik ya Kadang Ya keting-keting kan Kalau dulu tuh Upiran Banyak Sekarang makin kesini Makin minimalis Simple lah ya Dari segi bahan juga Mungkin Ketersediaan Atau Harganya pun Mungkin beda ya Kalau kita pakai Dulu orang biasa Mendekor interiornya itu Furniture-nya Pilihan furniture-nya Terus Pilihan pelafonnya Terus pilihan panel-panel dinding Itu lebih ke Yes Ukiran-ukiran Ya Lebih ke Klasik etnik Gitu kan Yang notabene materialnya pun Kayu-kayu solid Kayu jati Kayu apa Gitu kan Itu kan mahal juga ya Terus Sekarang Ya orang mungkin Pikirannya pun sudah Semakin simple Modern Modern Dan lebih Subrahana Terus alternatif Pilihan material pun Sekarang banyak 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 ya Ada HPL Terus ada Ada kosit Ada Duto Sekarang banyak Jadi ukiran-ukiran helmet Itu hampir Punah Dikatakan Seperti itu Punah sih Enggak Mungkin ada beberapa kalangan Yang menyukai itu Kalangan-kalangan konservatif Tapi Memang lagi trendnya Seperti itu Jadi sebetulnya Interior tematik itu Lebih bersifat Personal Personal Selera Selera personal Identitas Selera personal Identitas Terus Sepertinya apa Orang yang Kadang orang itu Ingin show up Wow Menunjukkan Betul Kadang Kalau dia Di satu ruangan Atau satu rumah Mungkin hanya Ada beberapa Beberapa Segmen ruang Yang memang digarap Secara temati Biasanya untuk Show up Kepada Tamu-tamunya Atau apa gitu Misalkan Di teras Atau di bagian Ruang keluarga Di living roomnya Atau di ruang Kamunya Ada sentuhan-sentuhan Khusus gitu ya Yang itu Biasanya memang Selera personal Tematik itu Apa Ya Kalau kita Bicara tematik Ya Sah-sah aja Sebetulnya juga Kalau orang itu Suka etnik Tiba-tiba Di ruang terasnya Muncur Etnik Ya itu udah Tematik juga Walaupun orang yang bilang Ini bukannya Apa Interior modern Gitu kan Wah ada ukiran Jepara disitu Ada kursi-kursi Sebetulnya Sah-sah saja Itu bagaimana sih Pak ada Ada pakemnya Enggak sih Kalau kita bicara Tentang desain Apakah Memang katakan Comot Dalam satu Sebuah ruangan Ada karakter ini Ada karakter ini Boleh gak sih Sebetulnya Secara Desain dulu Boleh-boleh aja Sebetulnya Iya Boleh aja Mungkin untuk Menghilangkan kesan Monoton Bisa Bisa saja Mungkin kalau bisa juga Ada orang punya Satu rumah Mungkin kalau ruangannya Ruas Dia menyukai Berbagai macam gaya Bisa jadi Di terasnya Dia kasih gaya-gaya Rastik Iya kan Kursinya Dia bikin Bongkahan Kayu Udah gelondongan Jadi kursi Begitu aja Kan Banyak sekarang Kan Yang Rastik Lampunya Mungkin pakai Batang kayu Dikat Terus dikasih Tetangga saya Ada tuh Kerek timba Kerek timba Dikasih lampu Jadi sebuah Elemen Estetis Unik Kadang Subjektif Tergantung Selara orang Yang Memandang Selara-selara Yang Sosok Metropolis Ngotak Misalkan Pria Metroseksual Atau apa Mungkin melihat Yang begitu Dia merasa Tua Tua seketika Mendadak Tua Melihat Yang Terus Misalkan Di segmen Layan Begitu Masuk ke dalam Dia mau Wah Gue suka Ruang tamu Gue Pakai Klasik Saya Saya Sosok Dia kasih tema Klasik Di ruang tamu Itu kan Biar kesannya Lebih formil Misalkan Tapi Kalau ada Juga Ada orang Yang Lebih Kesannya Lebih Relaks Lebih Santai Ruang tamu Yang Gaya 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 Yang Bisa Juga Begitu Ada Juga Yang Ekstrim Luang tamunya Cuma Dikasih Lesehan Orang Temanya Lebih Kepada Personality Betul Selera Personal Kalau Temati Itu Kalau Untuk Rumah Tinggal Sama Kalau Untuk Komersil Misalkan Cafe Cafe Pertama Selain Selera Personal Si Ownernya Mungkin Selera Segmen Pasernya Oh Jadi Kita Harus Melihat Dari sudut Pandang Yang Lain Juga Yang Berhubungan Yang Masih Satu Alur Kalau Orang Bila Ya Apa Cafe Apa Yang Sekarang Lagi Ya Pokoknya Cafe Tetangga Setelah Pak Sebelah Pokoknya Adalah Itu Kenapa Ada Cerita Apa Ya Banyak Misalkan Menunya Sebetulnya Sama Cafe Itu Saya Tau Karena Ada Beberapa Area Dia Punya Aset Ya Itu Kalau Kita Lihat Dari Segi Menu Menunya Sama Dengan Kaya Warmindo Warung Makan Indomie Warmindo Itu Yang Yang Jandang Rakyat Tapi Kan Kesannya Kalau Dia Warmindo Itu Kan Yang Nongkong Disitu Kalau Jamannya Dulu Mungkin Orang Orang Kelas Kelas Middle Kebawah Menengah Kebawah Gitu Gak Mungkin Anak Anak Muda Jaman Sekarang Yang Udah Main Gadget Main Apa Gitu Kan Nongkrong Lewar Mindo Gitu Kan Kecuali Anak Kos Mahasiswa Itu Juga Kalau Duit Kirimannya Lagi Kurang Dia Nongkrong Disitu Ya Utang Pula Gitu Kan Kalau Lagi Banyak Duit Nongkrong Duit Duit Di Restoran 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 Franchise Lain Lain Jadi Misalkan Begini Bisnis Warung Makan Indomie Bagaimana Segmennya Bisa Diterima Pasar Yang Notabene Sekarang Anak Anak Remaja Muda Modern Masuk Ke Jadinya Cafe Ini Digarap Dengan Tematik 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 Yang Temporel Yang Seperti Apa Itu Selera Personal Juga Kadang Sekadang Apa Ya Selera Personal Dengan Selera Segmen Pasarnya Juga Mempengaruhi Terus Karena Yang Lagi Trend Itu Industrial Tema Tema Industrial Tema Sebetulnya Trendnya Ini Dari Eropa Awal Mulanya Sejarah Trendnya Industrial Sebetulnya Industrial Itu Bukan Sesuatu Yang Baru Yang Lu Bikin Bukan Awal Mulanya Itu Industrial Itu Bangunan Bekas Fabrik Bangunan Bekas Fabrik Dia Mau Bikin Restoran Atau Dia Mau Bikin Apa Apa Yang Terjadi Disitu Existinya Di Expose Tampilkan Bagaimana Bisa Jadi Tiba-tiba Droom Bisa Jadi Washtafel Ban Bekas Bisa Jadi Kursi Dulu Notabene Sebetulnya Industri Industri Ducting Pun Di atas Ada Ducting AC Apa Semuanya Itu Kalau D Expose Bisa Jadi Sesuatu Yang Industrial Gitu Kan Jadi Ya Itu Trendnya Lagi Seperti Itu Sekarang Tapi Kesininya Kan Yang Tema Industrial Itu Bukan Cuma Dia Merevitalisasi Satu Bangunan Yang Sudah Tidak Terpakai Enggak Tapi Dia Buat Satu Yang Baru Dengan Referensi Atau Retreatur Desain Seperti Industrial Gitu Kan Kadang Kayak Contoh Kayu Jatilanda Dikasih Holo Hitam Buat Bangku Jadi Besi Untur Metal Lebih Banyak Kalau Industrial Besi Hitam Dibiarkan Begitu Saja Begitu Jadi Kesininya Jadi Sudah Bukan Memanfaatkan Sesuatu Yang Sudah Ada Tapi Merekayasa Bagaimana Dia Bisa Menjadi Sesuatu Tema Industrial Di rumah Bisa Ada Tapi Terlalu Berat Kalau Di rumah Dikasih Tema Industrial Kenapa Setuang Sasa Saja Tapi Kan Industrial Sesuatu Yang Kita Bikir Kerja Bukan Sesuatu Yang Girex Ngeliat Besi Apa Adanya Begitu Apa Adanya Gitu Kan Plaseling Di Expose Semua Dinding Misalkan Ada Pipa Pipa Nongol Semuanya Dinding Dibiarkan Begitu Saja Kalau Memang Sudah Kelupas Kelihatan Batanya Biarin Aja Gitu Kadang Kesannya Enggak Orang Pulang Mau Santai Mungkin Bagi Saya Kalau Yang Industrial Dibawa Ke Rumah Gak Asyik 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 Industrial Dibawa Cuman Asyik Selera Kembali Lagi Terkadang Ada Beda-beda Juga Sekarang Yang Saya Jadi Bingung Antara Industrial Dengan Naturalis Itu Perbedaannya Apa Terkadang Ada Ada Perbedaan Terkait Masalah Ya Ada Pasti Ya Itu Tadi Kalau Industrial Itu Memanfaatkan Suatu Hampir Mirip Heritage Cuman Bangunan Sudah Tidak Terpakai Tidak Lihat Tidak 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 Terbangun Itu Tidak Jadi Masalah Terus Kalau Interior Interior Yang Modern Lainnya Kan Biasanya Banyak Pilihan Tema Ya Pilihan Tema Banyak Ya Kalau Sukanya Misalkan Satu Ruangan Di Menjurus Satu Pronsep Yang Sudah Disupaya Oleh Klien Betul Di Kamar Anak Misalkan Anaknya Suka Dengan Doraemon Satu Ruangan Itu Semuanya Bercerita Tentang Doraemon Dari Ranjang Bentuknya Seperti Doraemon Dindingnya Ada Painting Doraemon Segala Macem Nah Kalau Kita Memangkan Kasus Satu Keluarga Berbeda Selera Memang Secara Garis Besar Aset Tekron Itu Sebetulnya Harus Satu Kesatuan Tapi Disatu Sisi Kita Menggunakan Konsep Yang Interior Tematik Itu Kalau Seandainya Bapaknya Senangnya Klasik Anaknya Senangnya Modern Gimana Bertabratan Gak Sebetulnya Apa Memang Untuk Memenuhi Kebutuhan Kalian Kita Ikutin Aja Bagaimana Itu Gak Jadi Masalah Perbedaan Itu Sebetulnya Harmonis Aja Atau Ada Di Satu Space Yang Berbeda Dalam Satu Tempat Itu Kan Anaknya Suka Ini Bapaknya Suka Ini Ibunya Suka Ini Biasa Saja Kalau Kita Melihatnya Secara Global Mungkin Jadi Sesuatu Yang Unik Kok Bapaknya Ke Kanan Anak Ke Selatan Kalau Kita Melihatnya Satu Sesuatu Yang Global Gitu Tapi Kan Saya Bila Kalau Selera Personal Berarti Wilayah Itu Ada Wilayah Bukan Wilayah Public Bukan Wilayah Semipublic Biasanya Interior Itu Wilayah Yang Private Jadi Sebetulnya Sasa Saja 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 Jadi Masalah 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 Saja Yang Berbeda Ya Kalau Sudah Selera Personal Subjek Gak Bisa Gak Bisa Misalkan Misalkan Kita Kalo Dulu Kalo Kuliah Arsitek Ada Buku Data Arsitek Ada Ketentuan Ruang Itu Standarnya Di Kamar Mandi Berapa Semua Bikin Bandara Memang Sudah Standarnya Kalau Yang Teknis Tapi Kalau Sudah Art Ya Beda Misalkan Kita Masuk Segment Terkecil Ruangan Misalkan Kamar Mandi Misalkan Satu Kali Satu Setengah Jadi Kamar Mandi Tidak 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 Kalau Orang Yang Datang Kebutuhan Ini Cuman Mau BAB Buangan Kecil Terus Langsung Keluar Tapi Kalo Itu Ketekaitannya Dengan Habit Kalau You Biasa Lama Lama Di Kamar Mandi Merokok Baca Buku Kayaknya Gak Cocok Juga Dibuat Satu Kali Satu Komali Kamar Misalkan Sahrul Kan Dikasih Kamar Sahrul Kan Gak Mungkin Kamar Mandinya Tiga Kali Dua Satu Komal Lima Kali Dua Tidak Mungkin Dia Bikin Kamar Mandi 100 Meter Kalo Dia Punya Habit Joget India Di Dalam Kamar Mandi Kan Butuh Ruang Ya Kan Iya Kan Dia Lama Di Kamar Mandi Satu Jam Dua Jam Ternyata Dia Punya Kebiasaan Nari Nari Di Kamar Mandi Sasah Dia Bikin Kamar Mandi 50 Meter Ronaldo Mungkin Punya Kebiasaan Dribble Bola Di Kamar Mandi Masa Lu Mau Kasih Kamar Mandi Tiga Meter Mungkin Sasah Aja Habit Dia Di Kamar Mandi Mau Ada Kulkas Segala Macem Ustaz Saya Biasa Tiga Jem Empat Jem Kamar Mandi Ada Loh Sampai Berjanjam Di Kamar Mandi Kalau Saya Pernah Mendesign Kamar Mandi Ada Satu Bangunan Rumah Saya Tidak Bikin Dan Memang Saya Tidak Bikin Kembali Lagi Itu Memang Kebutuhan Kita Tidak Bisa Generalisir Semua Hussama Saya Pernah Dapat Satu Klien Dia Punya Anak Tiga Anak Tiga Itu Tidak Dikasih Kamar Satu Satu Bukan Berarti Rumah Sempit Rumah Besar Tapi Anak Nggak Dikasih Kamar Satu 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 Jadi Anak Satu Kamar Besar Tiga Tiga Di Itu Semua Digabung Digabung Jadi Cowok Semua Cew Semua Gitu Cowok Cowok Semua Tapi Kalau Ada Cewe Selagi Dia Belum Usah Balik Oke Aja Di Masa Pertumbuhan Itu Ya Jadi Saya Tanya Alasannya Tua Ternyata Alasannya Sangat Edukatif Sekali Dan Sangat Masuk Di Akal Dia Bilang Ini Zaman Modern Zaman Dimana Dunia Bisa Dilihat Dari Gadget Saya Nggak Bisa Mengontrol Anak Saya Di Dalam Kamar Itu Dia Bisa Kalau Sudah Pegang Gadget Itu Kan Negatif Positif Semua Ada Disini Bisa Jadi Dia Kalau Lagi Sendirian Asik Kan Dia Bisa Nyasar Kemana Mana Situ Situ Yang Notabene Kita Tahu Sangat Berbahaya Negatif Segala Macem Tapi Kalau Dia Bertiga Dengan Saudaranya Mungkin Akan Ada Rasa Canggung Ya Kan Wah Nggak Ada Kakak Kuan Ya Sekarang Langsung Sekarang 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 Sebetulnya Dia Sudah Memperlakukan Tindakan Komputer Itu Dia Nggak Taruh Di Kamer Di Ruang Belajar Satu Jadi Kelumayan Komputer Semua Disitu Jadi Kalau Sudah Masuk Kekamar Yaudah Aktivitas Tidur Gitu Tapi Dia Tetap Protect Kalau Tiga Kan Megang Gadget Juga Kan Pasti Ada Kakak Hadir Di Samping Luar Biasa Jadi Bagus Juga Dan Saya Terap Di Rumah Begitu Anak Saya Rumah Liru Berarti Tidak Tidak Mempunyai Privasi Sendiri Secara Secara Sisi Lain Ya Belum Karena Mereka Di Usia Usia Yang Belum Bisa Memilah Milah Belum Punya Filter Yang Cukup Artinya Kalau Mereka Mungkin Sudah Dewasa Dan Sudah Punya Filter Yang Cukup Dan Bisa Mengetahui Baik Duk Seperti Apa Mungkin Selesai Jadi Sangat Membantu Kehadiran Kakak Kekannya Membantu Orang tua Memantau Anak Anak Bener Juga Sepertinya Seperti Itulah Terus Apalagi Pak Yang Kira Kira Bisa Diceritakan Kepada Teman Teman Jangan Lupa Kolom Komentar Diisi Bagi Komentar Pertama Kita Akan Berikan Sedikit Hadiah Yaitu Kaos Arsika Tentunya Kolom Pertama Langsung Dikasih Catatan Alamat Yang Lengkap Nanti Kita Akan Kirim Pia Paket Atau Pia JN Atau Apalah Jenisnya Jangan Lupa Kalau Memang Teman Teman Ingin Bertanya Seputar Aset Teknik Silahkan Diisi Kolom Komentar Jangan Ragu Ragu Nanti Next Kita Akan Coba Undang Ahlinya Tentunya Lagi Pak Kira Apalagi Pak Yang Bisa Di Informasikan Pada Teman Teman Ya Artinya Dalam Konsep Interior Sekarang Pada Umumnya Selain Interior Tematik Itu Memang Perkembangannya Sekarang Ini Sudah Out Of The Box Jadi Sudah Keluar Dari Pemikiran Pemikiran Standar Betul Sekali Kalau Kalau Dulu Orang Bikin Perkustakaan Mungkin Kesannya Serius Kesannya Serius Datang Masuk Baca Kalau Sekarang Banyak Saya Bikin Perkustakaan Sudah Meleseh Leseh Ada Stats Yang Dikasih Ambalan Busa Seperti Mebel Sofa Orang Datang Masuk Baca Buku Sudah Suasananya Sudah Relax Relax Tidak Terlalu Konservatif Kaya Kutu Buku Serius Baca Suasana Sekolah Saya Ada Pengalaman Sekolah Monten School Di Kemayoran Jadi Kita Buat Suasananya Sudah Fun Lantai Kita Sudah Pakai Lantai Warna Warni Di Pola Seperti Ada Huruf A B C Abjad Di Lantai Itu Cikal Untuk Edukasi Betul Edukasi Lantainya Kita Pakai Misalkan Pakai Rahat Berbisa Pakai Vinil Kita Bisa Kita Bentuk Dindingnya Semua Ada Mungkin Kalau ada Anak-anak Suka Binatang Kita Kasih Mural Perpustakaan Kita Kasih Suasana Perpustakaan Perpustakaan Lebih Welcome To the Jungle Masuk Ke Hutan Ada Pohon Mereka Lesean Dia Baca Terus Ruang Kelasnya Jendelanya Juga Udah Nggak Jendela Kotak Begitu Kita Bikin Bulet Bulet Jadi Begitu Dia Melihat Suasana Di Bawah Laut Kapal 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 Pake Moral Finishing Atau Lepas Sekarang Banyak Model Model Custom 3D Custom 3D Custom Dan Antai pun Ada Yang 3D Custom Biar Lebih Berwarna Juga Kalau Ngikutin Trend Akan Selalu Ada Inovasi Kalau Kita Ketemu Client Minta Saya Minta Ini Gini 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 Tembok Saya Mau Ada Lukisan Gini Gini Tembok Di Mural Gini 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 Kadang Kalau Zaman Dulu Mural Mural Pinting Jadi Mural Dirukis Bayangin Satu Tembok Misalkan 3x10 Meter Minta Dilukis Pegel Banget Itu Begitu Waktu Berapa Orang Yang Akhlian Serik Artinya Memang Artinya Ambil Sekarang Kita Bisa Dengan Teknis Kita Desain Pake Computer Printing Jadi Wallpaper Custom Memang Beda Antara Digital Dengan Helmet Itu Beda Sentuhannya Memang Beda 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 Sentuhannya Jadi Begitu Melihat Sudah Terasakan Tempelan Beda Banyak Apalagi Apalagi Beritanya Soalnya Saya bertanya Sama Master 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 Aduh Master Deddy Master Deddy Jadi Teman-teman Pak Endang Ini Dulu Salah Satu Dosen Saya Pasika Yang Dosen Saya Oh Belah Saya Ini Buritnya Beliau Yang Saya Banyak Belajar Tentang Mungkin Kebetulan Beliau Lebih Ke Art Nya Kelow Lebih Ke Helmet Atau Apa Sketsa Segala Macem Ya Sebetul Basis Saya Memang Seni rupa Jadi Saya Suka Seni rupa Juga Kadang Sekarang Persaingan Ketat Sudah lama Tidak berjumpa Berapa tahun Lama 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 Sekali Sudah Lama Sekali Tapi Dari Dulu Segini Muka Amin Sekarang Malah Saya Berpikir Dengan Kita Memanfaatkan Potensi Yang Ada Dengan Persaingan Banyak Akhirnya Akhirnya Kita Harus Memilih Memilih Lo main Disini Kalau Lo main Disini Kompetitor Sedikit Sekarang Semua Anak arsitek Kata-kata main Juga di Interior Itu Banyak Banyak Saya Memilih Gue Lebih Sesuatu Yang Memang Ada Sentuhan Art Jadi Idealis Jadi Memang Orang Minimalisan Semua Segala Macem Akhirnya Saya Ketemu Begitu Jadi Ada Beberapa Temen Yang Selalu Menghubungi Saya Yang Bisa Begini Cuma Lo Doang Begitu Kan Punya Pasar Sendiri Walaupun Dikasih Gambar Juga Tetap Aja Tidak Bisa Ini Pada Kartik Pasti Berbeda Jadi Segmen Segmen Yang Perlu Sentuhan Khusus Dan Itu Memang Bisa Kita Cuma Suka Dari Gambar Tupan Tidak Bisa Kadang Separuh Experimental Trial 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 Kadang Pede Tidak 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 misalkan kita di bawah air jadi pelafonnya ini ya udah di apa dikasih di bawah air iya gelombang air aja nih atasnya jadi ini bodinya si pelafon perahu itu jadi setengah bodi itu nah mau keluar ada sampannya keluar yang kotaknya itu yang kayak pacul tuh kayak sekop ya kan itu masuk ke dalam jadi bingung juga waktu bikinnya gimana bikinnya gambarnya enak aja kan desain enak aja bikinnya kan kita pusing itu sudah sampai tiga kali rewok gitu karena saya nggak puas dengan detailnya gitu kan akhirnya kita berada ada yang bikin perahu kok kayak kurung batang itu kan akhirnya ya saya tiga kali rewok bongkar gitu udah nggak peduli budget lagi kita kan yang penting idealis gitu bedanya lah kita lah ya jadi bedanya lah konsultan merangkat kontraktor ya begitu ya kan idealis ya udah ngomentingan gitu karena kan kepuasan kita juga bongkar bongkar akhirnya saya tungguin tuh sehari semalam itu coba di bodi bikin karakternya dulu kan rangkanya bodinya dulu yang benar ya bukan strukturnya dulu yang benar baru finishingnya nanti kita bentuk ya akhirnya dan itu memang ada memang benar sih memang pilihan ada orang-orang yang memang nggak bisa dikerjakan sama orang lain atau dialihkan sama orang lain kecuali kita sendiri yang megang itu kalau seni itu disitu memang gantangnya dan memang secara kedepannya juga kita akan terlibat terus Pak betul terlibat terus ya saya jadi generasinya berbeda juga pasti ada hasilnya gitu loh saya ketemu beberapa klien begitu dalam ya pertama kita kenalkan ya tahunya kita arsitek yang begitu ujung-ujung dalam perjalanannya Mas Endang ngomong seni iman ya ya nggak tahu juga tergantung gimana menilainya gitu kan ya tapi kamu mau seni iman deh ya saya bilang ya mungkin adalah sedikit apa eh darah seni tahap seninya saya pikir semua arsitek rata-rata adalah tahap seninya sekarang sih mungkin kalau arsitek dulu ya kali Pak kalau sekarang kan teknologi aja orang menguasai teknologi udah ganti lah ya tapi pada dasarnya secara basic mereka tidak semua bisa ini menarik nih nggak apa-apa ya kita harus mengalak keluar dari situ ini pengalaman mungkin pasika juga saya juga kadang orang membanding gitu apa ya jujur aja lah jasa arsitektur atau jasa desainer di Indonesia itu kan tidak begitu diakresiasi dengan baik secara 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 nilai jual ya gitu ya kadang orang membandingkannya di internet banyak kan tuh yang usahakan 1,15 ribu ya saya bilang itu merusak bagi saya gitu jadi setahu saya mereka bukannya arsitek gitu biasanya sekelas anak-anak STF yang bisa aplikasi softwarenya ya jadi gambar-gambarnya cuma tinggal di edit apa segala masyumnya jadi buat yang lain nih semuanya pakai arsitek beneran nih jangan-jangan cuma cari di internet harga murah kepincut terus order enggak enak ngasih kan jadi enggak ada pengalaman desain enggak ada proses segala macam aturan Pak sebetulnya terkadang orang juga membuat desain tuh dia akan bangunan sampai habis ke depan itu tanpa memikirkan bagaimana resapannya bagaimana apa kayak DSB aturan-aturan regulasinya mereka nggak tahu mengerti bentuk jadi rumah udah diselesaikan prinsip-prinsip desain juga nggak ada itu sekali ini adalah sesuatu yang memang kaedah-kaedah itu memang hanya bisa dimiliki orang-orang yang memang pernah menimba ilmu di situ betul sekali ini kan tidak secara otodidak memang patut diapresiasi jasa arsitek sebetulnya wajib kalau sudah ada diatur juga sih di undang-undangnya UJK undang-undang jasa konstruksi sekali di perhubungan yang ini sudah ada di apa ikatan arsitek Indonesia juga sudah ada spandarsasinya ya kan nah tapi terkadang di pasar juga masih menilai desain arsitek itu dari sebuah kertas Pak itu yang jadi menyedihkan yang buat potensi arsitek sehingga kan terkesan wuhh mahal banget gitu cuman juta begitu ya ya kan makanya menjadi kaya image-nya tuh kayak buat beli kertas gitu soal-soal seperti itu gitu loh saya pernah juga ketemu klien-klien yang jenis begitu kan saya bilang maksudnya itu cuman begini doang sekian juta saya bilang mahal kali itu saya bilang begini doangnya itu enggak enggak sampai puluhan juta saya dua ratusan ratusan ribu juga enggak sampai begini doangnya saya bilang begini doangnya mungkin saya butuh dua hari untuk jadi seperti ini saya butuh dua bungkus rokok misalkan karena saya perokok ya atau saya butuh lima cangkir kopi sampai jadi satu dua hari ini itu kita menimbulkan ilmu-ilmu itu bertahun-tahun ya saya kalau dia bilang cuma dua hari ya dua harinya itu memang cuma dua ratus ribu enggak habis output desain seperti itu tapi bukan sekolahnya menuntutnya sampai tipes-tipes karena kita kalau TA belum kena tipes kan belum abdol ya bener apalagi kalau udah masuk studio kan ya makanya saya juga tuh sistem pendidikan sekarang di kampus-kampus kalau tugas akhir anak-anak kita sudah enggak ada studio lagi bisa dibawa pulang rumah dikerjaan rumah enggak bisa begitu itu enggak ini juga enggak kelihatan ya enggak kelihatan tidak mencoba sinyal hanya itu dua orang kita memang kita harus benar-benar merasakan jadi prosesnya itu yang mahal bisa menjadi satu orang punya keahlian membuat desain yang bagus membuat sketsa yang bagus mengkonsep yang bahwa ya butuh waktu yang panjang butuh pengalaman segala macam mungkin dia bisa menghasilkan satu desainnya seperti itu sudah berapa ribu kilometer itu kertas yang habis ya kan salah cobek salah sobek bisa kalau dihitung dari dia hobi misalkan dari SD gambar sampai dia expert bisa jadi ahli pasti banyak yang dihabiskan ya kan maka sedikit disitu banget untuk profesi orang yang di luar sana juga memang tidak semuanya ada bangsa pasarnya sendiri kan kalau memang terkadang sedihnya itu tadi menghargai dia sebuah kertas namun sangat-sangat menyedihkan itu di satu sisi ya kita juga perlu modal banyak waktu banyak semuanya pemikiran itu itu dan memang tidak sembarangan juga kita membuat sebuah desain pasti butuh pemikiran yang ekstra sekarang kita juga sebetulnya enggak enggak ini-ini banget enggak idealis-idealis banget gitu maksudnya kalau idealis itu kan ya harusnya kayak seni rupanya mungkin bisa ya suka lihat karya gua suku nggak suka ya udah lu mau beli suku nggak beli ya udah kalau kita nggak bisa gitu kadang eh ya kita seni aplikasi gitu ada selera konsumen disitu kan jadi kita bisa menjadi sebuah karya yang yang diterima yang oke kalau itu merupakan hasil diskusi antara klien dengan kita kita kan tugas jasa arsitek hanya mengarahkan gitu pada prinsipnya kan yang punya keinginan itu sionet ya betul ya jadi dari segi nilai pun sebetulnya relatif ya tergantung apresiasi dari si klien itu beda dengan seni rupa murni kalau seni rupa murni kan lukisan kan itu ya kadang subjektif itu aja pandangan disini mania itu kan kalau kita itu kan kita enggak kita jual jasa itu kan orang punya keinginan seperti apa kita mengarahkan ke menurut-menurut karya sama interior semua seperti itu ya kita kembali lagi ke interior tematik tadi Pak kira-kira eh apa kelebihan dan kelemahannya interior tematik itu kelebihan dan kekurangannya itu mungkin kalau jam menurut Bapak sudah panggang Bapak kira-kira kekurangannya apa interior tematik itu kelebihannya apa apa ya kekurangan dan kelebihannya kekurangannya karena iya kadang dia subjektif subjektif enggak jadi begitu masuk ada kita punya kawan begini-gini kita jelasin begini begini teras tuh ada apa Oh mejanya cuma batang pohon doang lu taruh situ gitu kan ternyata teman kita ini orang-orang yang berpikirannya modern dan tidak suka dengan sesuatu yang seperti itu dianggap sampah gitu kan ya karena masuk jadi itu mungkin kelebihan kerangannya karena sudut pandang personal dan setelah personal ya ya kelebihannya mungkin kepuasan bagi si pemilik pemilik gitu kelebihannya Oh keinginan gua bisa terekspo apa eh bisa menampung banyak cerusi itu atau pemikiran-pemikiran yang lainnya sehingga jadi digabung lagi satu meskipun mungkin terkadang unity juga tidak berlaku di situ ya kayaknya enggak berat parsial jadi kalau teman-teman bisa parsial bisa parsial kalau satu keluarga itu banyak orang banyak kepala dia bisa jadi parsial satu unit itu satu unit bangunan semacam-macam itu bisa jadi parsial jadi ya bagian ini beda temannya bagian kamarnya anak beda atau istrinya juga mau beda bisa jadi dipisah ranjangnya kan bisa kamar ya kalau sewaktu-waktu ajar dia ketemu kan gitu di satu kamar gitu kan anak-anak jadi kalau satu itu interiornya bisa jadi parsial mungkin kalau yang menghuni rumah itu satu orang bisa jadi semuanya satu tema tapi kalau banyak keinginan atau yang lain yang ngikutin oh gimana papa aja gimana mama aja bisa jadi juga seragam semuanya satu tema unity berarti pencapaian untuk mendapatkan sebuah apresiasi yang tergantung daripada si klien itu ya kita hanya bisa mengeksplor apa yang dikeinginkan klien itu ya ya kita juga nggak bisa memaksakan kalau dia butuh advice dari apa advice dari kita nasihat sebagai desainer apa gini-gini sebenarnya fungsi kita sebagai desainer atau arsitek itu kita harus mengikuti apa yang menjadi keinginannya atau memang harus ego sendiri yang mengeluarkan itu harus mix lah ya harus harus mix lah jadi harus sejarah lah ya apa yang namanya ya harus harus jadi kadang juga klien menginginkan sesuatu yang memang tidak bisa diwujudkan juga kadang itu kan oh gini-gini kita harus menyederhanakan kadang kalau bisa begitu Pak tapi harus begini bisa begitu tapi harus begini ada solusi ya ada solusi bisa ditelan entah-mentah juga ide dia bisa diambil jalan-jalanannya ya secara teknik bisa dikerjakan dan secara imajinasi juga bisa kita tuangkan ya begitu jadi apa ya kalau ilmu desain itu kan itu interview dan arsitektur itu selain estetika juga ada unsur teknisnya kalau secara logika teknis nggak mungkin ya jangan kita kaksain tapi kasih mereka solusi kalau cuma sekedar ingin seperti ini bisa dengan cara seperti ini teknisnya begini itu yang kelebihan kita kan disitu bisa mengarahkan juga bahwa menjelaskan juga bahwa secara teknik juga ada yang bisa dikerjakan dan ada yang tidak bisa dikerjakan ada yang tidak bisa dikerjakan berarti memberikan penyembuhan juga secara langsung Pak ya siap 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 ya banyak faktor ya sebetulnya desain itu ya kompleks ya banyak komplikatif juga kan gitu jadi apa yang kita bicarakan juga dari satu bikin meja begini saja sudah apa kita analisisnya udah udah macam-macam ya kan sudah pandangnya beda-beda bagi proporsinya apa segala macam finishingnya apa semua teknisnya apa sekarang lagi ngetrend yang melayang-melayang ya kan saya tahu kalau kita ketemu owner gila yang minta meja marmer tapi di bawahnya dia nggak mau kelihatan ada kaki itu kan satu tantangan gitu kan loh ya jadi ini flying table misalkan tapi dari beratnya aja udah nggak mungkin jangan kan marmer gitu kan kayu aja gue gantung gue nggak berani gitu kan iya kan itu artinya kalau menggantung to gue nggak bisa misalkan di Pak kalau menggantung to dia tanpa structure bawah ya nggak bisa gua mungkin ada structure tapi bisa dihidun dikamuflasnya nggak kelihatan lu kayak ngeliat alarm yang terbang di patah hila tuh kan ada tuh kan begitu yang manusia patung ya ya manusia patung ke sana kayak tambang-ambang kan padahal di bawahnya ada structure kan ada besi itu kan megang kuat untuk apa apa bisa diinginkasikan iya bisa teknis itu bisa oh misalkan gue mau ini marmer tapi melayang gimana cewek pikirin strukturnya bisa jadi disini mungkin ada close terus jadi angkur disininya gitu aja gitu aja kalau hanya ada kita kasih lemon cermin bisa jadi bisa dikamuflaser bisa mesan itu tetap ada berarti ya tuh jadi ya ada solusi ya ada ide ada solusi ada yang tidak bisa diwujudkan ada solusinya gitu tapi tetap misalkan tetap yang diwujudkannya solusi teknisnya seperti ini itu sekali ada solusi teknis jadi logika strukturnya tuh bermain ini logika strukturnya itu kita dan itulah beratnya arsitek terkadang kita nggak hanya menguasai gambar ya apa ya struktur atau aspek-aspek lainnya harus kita kuasai juga ya makanya disebut mungkin ya makanya mahal gitu ide mahal itu seperti itu ya berikutnya terus bagi teman-teman jangan lupa ya bantu kami untuk klik tombol like share dan subscribe jangan lupa kirim juga komentarnya jangan lupa ya ramaikan acara ini mudah-mudahan ini edukasi konten yang edukasi kita bisa bertanya-tanya bagi teman-teman yang ingin bertanya terkait masalah di arsitektur meter apapun itu yang masih satu perhubungan ya satu-satu alur mohon untuk partisipasinya mencindaskan anak bangsa kita ini seperti itu next apalagi pak kira-kira yang bisa diceritakan pada teman-teman banyak ya bisa sepuluh episode kita bahas teman-teman begitu ya kita next apalagi oh iya gitu maka sekarang ya cukup gitu aja jadi pada prinsipnya interior tematik atau arsitektur tematik itu biasanya selera personal selera personal jadi ya selera personal itu ya sifatnya ya kadang subjektif gitu jadi orang mau show up ini loh gua gitu kan ini loh gua gitu kan ini loh selera gua masih panjang sebetulnya tapi memang begitu saja pak kita dibatasi dengan waktu ya mungkin 30-40 menit apa kita punya waktu ya mungkin kita akan lanjutkan next berikutnya kali ini ya ya siap 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 kita juga akan menggali lagi tentang dunia siap siap teman-teman mungkin untuk video kali ini cukup sampai disini terima kasih ya yang sudah lama-lama atau nonton terus channelnya channelnya terima kasih atau supportnya dan selamat malam sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati